Persen lebih ini menurut saya itu belum aman, angka yang masih sangat mungkin untuk bisa digeser. Ketika misalnya Jamuddin Samsir betul-betul hadir, maju dengan juga kesiapan, karena Jamuddin Samsir ini tentu kalau berbicara tentang kekuatan kos politik, finansial, dan lain-lain, pasti kalah, unggul dari Andi Utak secara personal. Tetapi ingat jaringan Jamuddin Samsir ini yang dekat dengan Didus Marham, membuat pasti dia punya akses untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari jaringan-jaringannya. Seperti itu, sehingga menurut saya Jamuddin Samsir dan Tommy Satria patut diperhitungkan oleh Andi Utak, Andi Edi Manap, sebagai penantang yang harus dia hitung, karena selain mereka kedua adalah toko muda yang cukup bagus namanya di Kabupaten Bulukumba dan di seluruh selatan, tentu posisi head-to-head ini membuat pemilih itu hitam putih. Kalau tidak suka Andi Utak, Andi Edi, sudah pasti ke Jamuddin Samsir, ke Tommy Satria. Nah, seperti itu. Jadi, menurut saya, politik di Bulukumba kan red-to-head itu membuat menurut saya masih sangat cair, masih sangat dinamis untuk bisa kedua-duanya saling mengalahkan. Terima kasih telah menonton!